Ini dari hamba Allah sepertinya karena tidak ada menuliskan namanya Assalamualaikum Ustadz Mau bertanya bagaimana menyikapi mencintai Habib atau orang soleh Tetapi Habib itu dalam perilakunya tidak mencerminkan akhlak dan adab salafus soleh Bagaimana kaidah benci dan cinta dalam kondisi tersebut Di antara aqidah al-sunnah wal-jamaah adalah mencintai keluarga Nabi SAW Mencintai keluarga Nabi SAW berdasarkan wasiat dari Rasulullah SAW Boleh mengatakan Udhakirukumullaha ahla bayti Udhakirukumullaha ahla bayti Aku ingatkan kalian ya kepada Allah tentang keluargaku Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku Iaitu takutlah kalian kepada Allah Dengan cara menjaga Kedudukan keluarga Nabi SAW Sehingga ahlu sunnah wal-jamaah mereka menjaga wasiat Nabi SAW Mereka menghormati keluarga Nabi SAW Dan mencintai keluarga Nabi SAW Yang dimaksud dengan ahlu bayti adalah Isteri-isteri Nabi SAW Dan setiap muslim dan juga muslimah Dari keturunan Bani Hashim Dari keturunan Bani Hashim Maka mereka adalah keluarga Nabi SAW Setiap muslim dan juga muslimah Dari keturunan Bani Hashim Nah kita diperintahkan untuk menghormati mereka Mengerti kedudukan mereka Sehingga seperti Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu ta'ala anhu beli mengatakan Wallahi la'an asila Qarabata Rasulullah SAW Ahabbu ilayya min an asila qarabati Aukamaqa Sungguh demi Allah aku menyambung Keluarga Nabi SAW Itu lebih aku cintai daripada menyambung keluarga aku sendiri Artinya misalnya beliau berziarah ke keluarga Nabi SAW Mengunjungi keluarga Nabi SAW Dan menyambung tali uhuwa dengan mereka Itu lebih yang dia cintai daripada dia mendatangi keluarganya sendiri Ini semua dilakukan Atau semua ini diucapkan Menunjukkan tentang Bagaimana para sahabat radiyallahu ta'ala anhu Menjaga wasiat Rasulullah SAW Maka kita sebagai seorang muslim Harus mengetahui kedudukan para keluarga Nabi SAW Kita hormati mereka Kita cintai mereka Dan kita berikan hak mereka Baik hak untuk dicinta dan dihormati Maupun hak yang berupa Harta Seperti misalnya harta Bagian dari rampasan perang Maka disana ada bagian bagi Ahlul Bayt Taib Bagaimana kecintaan yang benar kepada Ahlul Bayt Kecintaan yang benar kepada Ahlul Bayt Tentunya Kecintaan yang berdasarkan Islam Ya Kecintaan yang diridai oleh Allah SWT Bukan kecintaan yang berlebihan Kita mencintai mereka Pertama karena keislaman mereka Kemudian yang kedua adalah Karena Kedudukan mereka sebagai keluarga Nabi SAW Yang kita sudah diberikan wasiat oleh Nabi SAW Untuk Yang menjaga mereka dan mencintai mereka Demikian pula Kecintaan di dalam Islam Yang sesuai dengan Islam adalah Kecintaan yang berdasarkan ketaatan Inilah dinamakan dengan Al-Mahabbah Fillah Mahabbah di dalam Fillah Yaitu di dalam Di jalan Allah Atau di dalam ketaatan kepada Allah Sehingga kita mencintai mereka Sesuai dengan kadar ketaatan mereka kepada Allah Semakin dia taat kepada Allah Semakin bertawahid Semakin mengikuti sunnah Tentunya semakin kita cintai Tapi semakin dia jauh dari Ketaatan kepada Allah Karena Bukan berarti Seseorang keturunan Nabi SAW Kemudian dia maksum Ya kemudian dia terbebas dari kesalahan Beliau adalah seorang Keluarga Nabi SAW Tapi yang namanya kesalahannya adalah Keadaan manusia semuanya Baik keluarga Nabi maupun selain keluarga Nabi SAW Kullu ibniu adam Khattah Setiap anak Adam itu adalah Melakukan kesalahan Ya termasuk diantaranya adalah keluarga Nabi SAW Jadi ada diantara mereka yang Mewahid Ahlu sunnah Dan ada diantara mereka yang Mewahid tapi Terjerumus ke dalam Kebit'ahan Melakukan sesuatu yang tidak disunahkan oleh Nabi SAW Tentunya kecintaan kita Kepada seorang Ahlul Bayt yang berbegang teguh dengan sunnah Berbeda dengan kecintaan kita kepada Ahlul Bayt yang tidak berbegang teguh dengan sunnah Nabi SAW Inilah makna Mahabbah fil-Islam Kita mencintai Karena ketaatan dia kepada Allah Kalau dia Semakin jauh dari Allah SWT Semakin jauh dari syariat Nabi SAW Maka kita membencinya sesuai dengan Kader jauhnya Ya Jadi kita Kalau misalnya ada seorang Ahlul Bayt Ya Yang dia Terjerumus ke dalam bidak Atau bahkan dia mengajak kepada Kebit'ahan Maka disini ada Kecintaan dan disini ada kebencian Kita cintai dia Sebagai seorang Muslim Sebagai seorang keluarga Nabi SAW Tapi kita juga membenci dia Karena dia melakukan bid'ah di dalam agama Atau bahkan Mengajak manusia kepada Kebit'ahan Maka kita membenci beliau dari Sisi ini Sehingga Sebagian salaf Atau sebagian Ahlul Bayt mengatakan Ahibbuna hubbal islam Wala tuhibbuna hubbal aslam Tidaklah kalau mencintai kami Berdasarkan Islam Berdasarkan Kecintaan yang Islam Dan janganlah kalian mencintai kami Sebagaimana kecintaan orang-orang musyrikin Terhadap berhala-berhala mereka Mereka tidak ingin Dilebih-lebihkan Atau di Apa dikultuskan oleh Sebagian orang Ini kalau Mereka adalah Seorang Ahlul Bayt Yang Mewahid yang kenal dengan Sunnah Nabi SAW Maka mereka tidak rita Untuk di Kultuskan Dilebih-lebihkan Di atas kedudukan mereka Sebagai Seorang Muslim Atau seorang Ahlul Bayt Yang jelas disini Kesimpulan dari apa yang kita Sampaikan tadi Bahwasannya Seorang Ahlul Bayt Kalau dia memang Seorang Mewahid Dan seorang Ahlul Sunnah Maka kita cintai beliau Sebagai seorang Muslim Sebagai seorang Ahlul Bayt Sebagai seorang Yang berpedang teguh Dengan Sunnah Nabi SAW Tapi kalau Beliau adalah Seorang Ahlul Bayt Tapi memiliki Kekurangan Ya Beliau mungkin Memiliki akhlak Yang tidak baik Atau melakukan Kemaksiatan Atau melakukan Kebitahan Maka kita cintai Dari sisi Beliau adalah Seorang Muslim Dan Sebagai seorang Ahlul Bayt Tapi kita benci Karena Kemaksiatan Dan juga Kebitahannya Dan juga akhlaknya Yang tidak baik Allah Ta'ala Alam